Halo semuanya, selamat datang di channel youtube sesama keluarga Di episode pertama kali ini, ibu akan ngajak teman-teman semua untuk ikutan jalan-jalan buat belanja di supermarket di Belanda Oke, sebelum kita berangkat ke supermarket, kita buang sampah dulu Jadi setiap penghuni apartemen disini dapat satu kunci untuk bisa buka tempat sampah itu Dan nanti setiap seminggu sekali biasanya ada truk gitu yang datang buat ngambil sampahnya Jadi kondisinya di Belanda kita udah mulai pelonggaran peraturan covid sejak tanggal 23 Juli Jadi sekarang kalau jalan di luar gini udah gak perlu pakai masker Terus masuk supermarket atau masuk toko juga udah gak perlu pakai masker Pakai masker masih wajib ketika kita masuk transportasi publik aja Nah ini kita udah masuk ke supermarket Albert Heine Tempat kita mau belanja Bapak lagi ngambil alat scanner Jadi kita belanja Nanti gak perlu ke kasir Kita langsung scan sendiri Terus nanti bisa bayar di mesin kasir sendiri Nah ini kita mulai belanja dari tempat sayuran dulu Jadi Albert Heine ini supermarketnya cukup luas ya Dan ada beberapa spot yang menarik buat ibu Spot yang pertama tempat beli jus jeruk segar Jadi ada 3 botol kosong yang bisa dipilih Dari 250 ml, setengah liter, dan 1 liter Ini ibu ambil yang 1 liter Harganya 2,19 euro Terus bisa langsung dibawa botol kosong ini Dan ditaruh ke mesin Dimana nanti kita tinggal mencet aja Gampang kan Semenjak beli jus disini Kakak jadi seneng minum jus orange Dan ibu juga jadi tenang sih Soalnya jus ini kan dari buah asli Terus rasanya juga alami Gak ada pengawet Sehat buat kakak Jadi ya tiap kita ke Albert Heine Kakak pasti langsung nunjuk Ibu mau beli jus, mau beli jus Nah ini tinggal kita tutup Terus tinggal di scan deh barcode nya Spot yang kedua yaitu Makanan-makanan vegan Ibu suka banget karena disini variasinya banyak Ada bakso vegan, burger vegan, nugget vegan Tempe juga ada disini Ibu seneng karena pilihan makanan yang lebih sehat Itu banyak ada disini Spot yang ketiga Tempat roti Nah disini ada banyak variasi roti juga Dari roti tawar, roti asin dan juga roti manis Itu ada disini biskuit juga ada disini Nah yuk sekarang kita ke rak yang isinya cake Kalau stiker merah itu Gak cuma di cake tapi di semua produk Artinya barangnya lagi diskon Biasanya karena masakan dan luarsanya tinggal bentar lagi Kita pernah tuh beli minuman bersoda satu krat Karena diskon Eh taunya harus habis dalam tiga hari Akhirnya bapak sama ibu jadi mabok soda dalam tiga hari Nah ini bapak lagi masukin botol plastik ke tempat recycle Jadi kalau kita recycle disini satu botol plastik kita bisa dapat kupon 25 cent Lumayan kan buat tambah-tambah duit belanja ya Selain botol plastik kita juga bisa nukerin botol kaca atau kaleng atau kerat Nah kalau yang di sebelah kiri tadi mesin buat nuker baterai dan lampu Jadi lumayan lah buat recycling ada banyak pilihannya disini Total ada 19 botol seharga 4,75 euro Spot yang berikutnya adalah rak makanan-makanan Asia termasuk beras Disini 4,5 kilo beras harganya 5,65 Ada juga yang basmati harganya lebih mahal sekitar 6 euro Ya ini lumayan lengkap disini Biasanya kita beli bawang goreng Beli kerupuk udang Lalu ada beberapa bumbu-bumbu instan Yang variasinya ada macam-macam juga Rasa Thailand atau rasa masakan Asia lain Masakan Indonesia juga ada Ada nasi goreng, ada bami goreng, ada rendang Dan harganya juga lumayan 1 euro atau di bawah 1 euro Spot berikutnya adalah tempat makanan bayi Ini mulai dari susu-susu formula Ada berbagai macam merek Bahkan dari merek supermarket Albert Heine juga ada Harganya juga variatif Dari yang Nutrilon sekitar 14 euro per kaleng Albert Heine setengahnya sekitar 7 euro per kaleng Lalu ada makanan-makanan instan Yang juga aman buat bayi Biasanya sekitar bayi umur 4 bulan ke atas Dan ini praktis makanan-makanan instan ini Kalau mau dibawa buat lagi jalan-jalan Jadi gak perlu repot nyiapin makanan buat adik bayi Nah ini kita sedang beli susu Disini susu juga variatif sama kayak di Indonesia Ada macam-macam susu sapi, almond, susu pedale, dan lain-lain Ibu pernah nyicipin Susu disini menurut ibu rasanya lebih hambar sih Dibandingin susu cair Indonesia yang lebih manis Begitu juga susu formula Ibu pernah ngebandingin susu formula disini Itu rasanya lebih gurih Sementara kalau susu formula di Indonesia rasanya lebih manis Di supermarket ini juga tersedia makanan halal Ada yang sosis, ada yang burger Dan itu ada logo halalnya juga Dan biasanya sih kita beli sosis Dan juga seafood ya Untuk disimpen di freezer Sistem pembayaran di supermarket ini Bisa via kasir Ataupun self-service Jadi tinggal masukin alat scan Terus langsung bayar pakai kartu Nah kebanyakan di toko-toko Belanda Ataupun supermarket udah melakukan cashless Jadi gak perlu bawa uang cash Ataupun uang koin Cukup bawa kartu aja Nah yang ibu suka tuh semenjak tinggal di Belanda Dompet ibu tuh jadi tipis Dan kecil Karena isinya tuh cuman kartu ATM Kartu identitas sama kartu transportasi Bahkan ada beberapa yang naruh kartunya itu Di casing HP Jadi minimalis ya Oke itu dulu jalan-jalan kita hari ini Terima kasih Sudah mau nemenin ibu dan keluarga Jalan-jalan virtual Belanja di supermarket Sampai jumpa di episode berikutnya 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 Terima kasih.